Wah, tembok yang berdua. Inilah video yang direkam oleh penjaga sekolah SD Negeri 1 Cangkringan Banyudono Boyolali saat banjir masuk ke halaman sekolah pada Sabtu sore kemarin. Banjir bahkan merobohkan tembok pagar sekolah sepanjang 10 meter. Tak hanya merobohkan tembok pagar, air juga masuk ke dalam ruangan kantor, kelas dan ruang perpustakaan. Air yang membawa lumpur mengotori halaman, ruangan kelas dan merusak sejumlah buku. Pada minggu pagi guru dan siswa membersihkan sisa-sisa lumpur dan air yang menggenangi ruangan kelas. Belum diketahui jumlah kerugian akibat kejadian ini. Pihak sekolah masih membersihkan sampah-sampah yang terbawa oleh banjir dan aktivitas belajar dijadwalkan tetap berlangsung pada hari Senin esok. Yang terjadi itu pada waktu itu jam 4 sore, saya itu dibel sama Pak Penjaga sini, suruh datang dikarenakan ini, tembok dinding maksudnya ya. Dinding sebelahnya Pak Dokter itu hancur ke bawah, hancur semua. Terus airnya meluap dari utara ke sekolahan ini. Ya semua, jadinya sini banjir sampai di bawah lutut ini. Saya ke sini itu.